Satgas penanganan COVID-19 Kaltara terus memperketat penerapan protokol kesehatan, guna mengantisipasi terjadinya lonjakan papanan kasus di masyarakat. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Kaltara Agus Suwandi menyebutkan, salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah melakukan penyemprotan disinfektan di kantor pemerintahan dan tempat-tempat umum lainnya. Khusus untuk penyemprotan disinfektan, hari ini petugas sudah kembali turun ke lapangan, guna melakukan penyemprotan secara berkala. Kalau untuk masyarakat yang tinggal, seperti apa? Ya, ini kemarin sesuai instruksi Pak Gubernur juga dan Wakil Gubernur, kita diminta untuk lebih menyebabkan pemantauan, menyebabkan penawasan dari Satgas. Jadi mulai hari inilah dulu kita bergetak lagi, Hari ini dari Satgas, yang dikodunnya oleh BPDB, di dalamnya juga ada yang disebut TNI, Satpro BPD, kemudian dari Kolda, Akori, atau Kores, Kolda atau Kores, itu bergabung untuk melakukan disinfektan di tempat-tempat umum. Untuk kami di Dinas Kesehatan, ditugaskan dalam masalah penyediaan logistik obat-obatan, agar lebih ditimpatkan, kemudian meningkatkan sosialisasi, sosialisasi, publikasi, baik kepada ASN, kepada masyarakat, atau secara luas. Terpisah, koordinator lapangan BPBD Kaltara, Asnawi menambahkan, penyemprotan disinfektan hari ini dilakukan di kantor pemerintahan, seperti kantor Gubernur, Gedung Gadis, serta kantor DPUPR Perkim. Kami, khususnya dari lembaga teknis BWBD Kaltara, berupaya melakukan pencegahan sedikit mungkin, dengan melakukan penyemprotan di insinfektan ke kantor-pantor pemerintah, yang menjadi tempat kerja kita, khususnya di Kaltara. Selanjutnya, saya bersama tim penanganan COVID, khususnya dari Badan Penanganan Bukana Darah, berhubung ke Kaltara, pada kali hari ini, berkerok juga dengan berkerotan penuh untuk melakukan penyemprotan.